Hai guys, kalian disini sama gue, Sabernya Kali ini gue akan ngebahas kenapa kalian harus pake iPad Beberapa orang sebenernya udah nyarankin gue untuk buat video ini Dan karena temen gue yang gue pengaruhin buat di iPad juga mendukung Akan gue rencihin berbagai alasan kenapa kalian harus punya iPad Nah, sebelum gue mulai Disini ada iPad Air 3 Atau tahun 2019 punya Disclaimer, sebelum gue dihijat Gue beli ini pake diri sendiri alias gue usaha atau kerja Buat mendapatkan ini Nah, ini masih terbaru dalam jenisnya Kenapa gue bilang gitu iPad itu ada 4 jenis Ya, elah, sampai 4 jenis 4 jenis yang gue maksud itu kayak Ipad Pro Ipad Air, Ipad Mini, Ipad biasa Nah, makanya gue bilang ada 4 jenis Gue beli ini sekitar September tahun 2019 Nah, seperti kalian tau coba sebenernya ada Ipad Pro 2020 yang baru keluar yang kameranya kayak iPhone 11 Pro Gak lama setelah gue beli ini Ipad 7 yang biasa keluar Ya, gue aja Karena speknya masih di bawah iPad Air Tapi ini bukan Kebahas ini doang Gue coba lakukan kebahas Kenapa kalian harus pakai iPad Sebelum gue memutuskan untuk beli ini Ada berbagai pertimbangan dari budget Kebutuhan dan lain-lain Nah, bisa dibilang ini tuh setara sama iPhone Dan sebelah Eh, bukan iPhone 11 iPhone XS Yang chipnya itu A12 Ini chipnya juga A12 Nah, gue beli ini harganya 6,8 juta hampir segitu 6,788 sekian dan perak-peraknya itu Tapi kalau kalian cek sekarang mungkin udah naik karena efek Corona sama harga dollar juga lagi naik Tapi Sebelum gue taruh linknya di description box Gue mau kalian tahu Gue sama sekali yang ada di sponsor Ini opini Hannes gue Hannes Opinion Link toko akan gue taruh di description box Kalau misalnya emang tokonya masih berjual ini Dan gue yakin harganya juga udah pakai berubah Dan pada intinya ini iPad International Bukan iPad Terus di garansi di iBox Sebenernya menurut gue gak gitu ngefek karena ini iPad Air yang pakai wifi bukan selaluar Meskipun ini image-nya gak di blokir karena gue bingung dari tahun yang lalu Nah, untuk yang nanya ini beli iPad gue dapat sama Apple Pencil apa enggak? Ya jelas nggak Mungkin kan dia kasih Apple Pencil Taruh sama iPad-nya itu gue murah banget jadinya Apple Pencil-nya sendiri itu 1,4 Cuma karena gue dapat cashback Rp. 500.000 Terlalu barang di iPad Jadinya gue cuma bayar Rp. 900.000 Mungkin Rp. 1.000.000 Nah, sekarang gue akan membahas Packaging dan box-nya dan segala macam dan isinya apa aja Oke guys, jadi ini penampakan kardus iPad Air sama Apple Pencil Gue akan tunjukin apa aja isinya Yang sebenernya isinya tuh udah keluar semua Ya, tapi pada umumnya seperti kalian tahu Kayak begini box-nya Ini ada turun tangannya juga isinya sama serial number-nya Nah, kita buka Kalau kalian lihat ini box-nya penyok karena pemilihan ya guys Nah, ini ada chargernya Sama ini Chargernya emang kayak gini Kayak seri, bisa dipasang kayak begini Eh, ya kayak gini nih Dah Terus ini kabelnya guys Masih lightning charger Dan punya gue ada hitam Kalau kelihatan Tuh, itu yang hitam ya guys Ada yang hitam sapu Harusnya sih diganti katanya Dan ini kayak kalian tahu Ada stickernya Dan gue gak tau gimana Udah, kita tutup Kalian gak perlu kan tuh bahas pack-nya Yang penting kalau menurut gue Intinya aja sih Karena aku harus pakai iPad Terus ini box Apple Pencil Designed by Apple in California Udah, langsung pensilnya Terus kayak perlengkapannya ada disini Ini penipsnya Yang ini buat disambung ke kabel sama Apple Pencilnya Jadi, biasanya kan kalau kita ngecas Harus pakai colok ke iPad Dari sininya nih Nah, kalau ini Kalian cuma perlu colok ini sama kesini Sama kabel chargernya Yang gue bilang tadi ini Ini tuh buat ini nih Buat ngegantiin ini Kalau ini udah runtuh Tuh Ini bisa diganti baik Dah, boxnya cuma itu aja Sekarang kita ke inti pembicaranya Semua menurut opini gue Kenapa iPad itu sangat berguna Dan kenapa kalian harus punya Nah, yang pertama Dari segi biaya Kenapa gue jangan jadi segi biaya Kan gue pakai iPad Ada buat tiga tujuan Gambar, main, sama Nganyatet Buat kuliah Apalagi kan sekarang juga jadinya Kuliah online Tanpa dipermudahkan dengan adanya iPad Maksud gue biaya itu Kalian coba hitung Biaya kalian dari masuk kuliah Sampai lulus kuliah Gak mesti kuliah Dari sekolah sampai lulus sekolah Dari kalian harus beli pen Pencil, penghapus Dan bedek robotnya Atau kaito Kertas, silinder, buku Sama Apa ya namanya Sama Modul dan lain-lainnya Kalau di kampus Gue tuh labnya banyak banget Jadi ada modul Tapi kita dikasih sepopinya Jadi biasanya kita disuruh liat handphone Itu tujuannya juga kampus biar paperless Tapi tetap aja Ada yang beli hardcopy Buat dicoret-coret Soalnya suka ada alat Nah, kalau di iPad Bisa Softcopy-nya langsung dicoret-coret Jadi gue gak perlu beli modul Dan sambil nyatet pun Gue juga bisa dibuka modul Nanti gue contohin guys Nah, yang kedua Menurut 2 Entah kenapa Gue gak merasa sejak adanya iPad Gue merasa jadi lebih produktif Terus gue cuma merasa jadi lebih rajin untuk nyatet Karena tuh Di iPad Gue gak cuma perlu ini Buat mengganti warna Sama popen Terus kita gak perlu beli Dan popennya itu langsung tinggal mengganti warnanya Terus abis itu posisi Apa sih namanya Kayak biasanya kita salah nulis Atau apa Bisa langsung dihapus Tanpa ada Kerebetan atau ada bekasnya Nah, terus Kalau posisinya salah Tinggal kita geser Menurut gue Mencatat di iPad itu Banyak positif ya Karena kalau kita nyatet di kertas Kertasnya gak muat Gak bisa digeser Masih banyak space disitu Terus abis itu Kalau salah gak bisa dihapus Kalau salah tempat Nah, itulah enaknya Dinyatet di iPad Nah, yang ketiga Kalau menurut gue Itu iPad bisa jadi pengganti laptop Dan tips untuk kalian Kalau kalian gak sih tugas Atau apapun Pastinya di sync Dari laptop Bisa kalian open di iPad Dengan aplikasi OneDrive Atau Google Drive Atau apapun Jadinya kalian mudah juga Kalau misalnya gak bawa USB Atau apa Ada di iPad Tinggal kalian Send ke email Terus abis itu Pas kita mau presentasi Kita gak Udah udah ready-ready aja Terus kalau misalnya Kita mau ngerjain tugas Ditulainnya besok Terus kita gak bawa materinya Padahal kita lagi di luar Nah, di iPad gampang Gak catetan semuanya disitu Terus abis itu modul disitu Kalau kalian pakai e-book E-booknya juga disitu Gampang Terus kan kalau anak akun Kan udah pasti bawa kalkulator Tiap hari Atau pakai HP Cuma bisa jadi pengganti kalkulator Nah, yang keempat Menurut gue Jadi efisien Kenapa efisien? Kalau bawa tas Kita jadi bongkok Kalau bawanya berat Terus abis itu Di tas itu Biasanya isinya buku Binder, map, kertas Yang setiap hari harus kita bawa Sama alat tulis Belum botol minum Kalau kalian bawa Lalu botol minum Dan Dengan kita bawa iPad Itu sudah menggantikan Posisi buku Kertas Segala macam Dan intinya Tas di dentek Biasanya gue kekantus Cuma bawa gitar doang guys Terus yang kelima Sedikit gambaran untuk kalian Main PUBG Atau game apapun Di iPad itu Gak pernah ada kendala Dan baterainya pun Sebenernya awet banget Aku pernah main Mulai 12 jam Dan settingnya itu Grafiknya selalu mentok Nah, ini di iPad Mentok sampai HDR doang Menurut gue Mau iPad Terangnya sekecil Apapun Yang penting tuh chip Ya, karena Kalau Apple itu Selalu update Softwarenya Kan dia iOS Dia selalu update Paling dia bertahan Sampai 5 tahun Updatenya Cuma menurut gue Jangka pake waktunya Sudah lama Jadi menurut gue Ini worth it Kalian bayangin deh Pake iPad Dalam 5 tahun Dan sama sekali Masih ga lempot Coba kalian bayangin Android Yang kalian pake 2 tahun Udah tiba-tiba Memory full Terus abis itu Apa Software update Gak bisa di update Paling cuma beberapa Merk yang bisa Tapi itu juga Gak selalu dikasih Yang paling baru Kan pasti Mereka keluarin produk Terus Tujuannya kan Biar kalian dulu Makanya Itulah yang gue kurang suka Dari Android Jadi kalian harus Setahun 2 tahun Ganti Kalo engga Itu lempot pasti Karena Sony gue Lempot sangat gila Nah Yang ke-6 Kalian juga bisa belajar Belajar apa? Belajar main piano Gitar Secara Virtual Di iPad Gue belakangan ini Mulai belajar Simpli piano Ini gampang banget guys Terus abis itu Aplikasi di iPad tuh Banyak banget yang berguna Asli Kapan-kapan gue bakal buat Rekomendasi iPad Sebagai Secara akademik Kategorinya Dan apa yang harus kalian punya Biar kalian jadi lebih produktif Karena aplikasi di iPad tuh Sumpah banyak yang Literally Kayak free Gak perlu kalian bayar Itu guys Ini diajarin Sampai basicnya Nanti kalo misalnya Kalian rencana beli Dia bakal Ngajarin kita Lebih Intinya Mudah dipahami Kalo menurut gue Nah Ini khusus Untuk pecinta Drakor Dan perfilman Kalo nonton di iPad tuh Asik banget Ya ini guys Penampakannya Kalo kita nonton Dan suaranya tuh Jelas banget Kalo itu cuma ada speaker di bawah Speakernya nih Tuh Sampai ngeliat bolong-bolong Itu speakernya Kalo iPad kok Speakernya rentas Terus lanjut bahas Yang tadi gue bilang Di bagian biaya Ini gue bisa buka Tempat gue nyatet Sama modul Ini tuh anak buat buat multitesting Gue mau buka Berapa banyak artikasi Juga gak bakal ngeliat Nih ya contohnya kayak gini Terus abis itu Gue nyatet Gue coret-coret Ini gue coret-coret kayak gini Gapapa Gue tinggal pencet ini Ilang Selesai Like magic men Terus abis itu Yang tadi gue bilang Tinggal di gesture-g gesture Kayak gini Tuh Udah Tinggal di undo kalo gak jadi Gampang semudah itu men Terus abis itu Kalo misalnya kita Mau buka Satu lagi Bisa Tinggal di zoom Kayaknya harusnya Yang tadi gue bilang Ini buat Long time Maksudnya Maksudnya bisa Dipake lama Dan gak ngelag Sangat sekali Itu harusnya Masuk pulang ke tujuh Cuma tadi udah gue jelasin Yaudah lah ya Terus abis itu Kalo menurut gue Kalian tuh pilih jenis iPad Itu posisiin budget Itu posisiin budget kalian Sama kebetulan kalian Apa Kalo gue tuh priyadi Gue tadinya dia mau beli ini Atau iPad mini 5 Atau iPad Pro Cuma Gue pas gue compare Di apple.com Speknya iPad Pro Sama iPad Air Amaya iPad mini gak jauh Cuma Karena gue suka gambar Gue ngerasa iPad mini kekecilan Waktu itu gue udah cek Kayaknya ukurannya sekitar segini Sementara iPad ku segini Nah Makanya gue ngerasa Mendingan gue pake iPad mini sekalian Karena Bisa gue pake lebih lama juga Jadi Merti aja sih Gue bilang Terus Yang gue mau Kalo misalnya Kalian di doing in Atau kalian di Diri Jangan lupa kalian Memprioritaskan juga Mana yang kalian butuh Sama engga Kalian butuh iPad gitu Untuk kegunaannya apa Kalian pikirin gitu semua Nah Baru kalian bisa ngetikin Jenisnya yang mana Dan Kalian juga bisa Sambil compare di Apple.com melihat speknya Yang jelas Yang ini Sama iPad mini Itu ceknya ada A12 setara Dan iPhone XM Makasih buat kalian yang udah nonton Kalo misalnya Kalian ada alasan tambahan Boleh kalian tulis di kolom komentar Dan ada pertanyaan Juga boleh tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk klik subscribe Dan nyalain loncengnya guys